Timnas Cina dikabarkan berencana naturalisasi 5 pemain jelang lawan Timnas Indonesia. Salah satunya ada pemain ex-Manchester United. Diketahui, Timnas Cina masih menyisakan 4 laga lagi di grup C Baba ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Salah satu pertandingan itu akan mempertemukan Cina dengan Timnas Indonesia. Duel Cina versus Timnas Indonesia akan tersaji pada 5 Juni 2025. Dengan begitu, ini jadi dua laga terakhir grup C Baba ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Cina sendiri kini masih terdampar di dasar klasemen sementara grup C. Mereka mengemas 6 poin, sama seperti Timnas Indonesia, Arab Saudi, dan Bahrain yang menduduki posisi ketiga hingga kelima berurutan. Mengingat persaingan berlangsung ketat di grup C sehingga Cina masih punyakan selolos ke Piala Dunia 2026, mereka pun mempersiapkan diri lebih matang untuk melakoni 4 laga tersisa di grup C. Dilansir dari akun Instagram Info Sepak Boladin, Cina akan menaturalisasi lima pemain. Kelima pemain itu adalah Rian Raposo, Christopher Cheng, Oscar Maritu, Sergin Ho, dan Tahit Chong. Nama Tahit Chong pun jadi sorotan besar. Pasalnya diketahui, Tahit Chong diketahui pernah bergabung dengan Manchester United. Hal itu terpatnya terjadi pada musim panas 2016. Winger berusia 25 tahun itu bergabung ke Man United dari Akademi Venord Rotterdam. Tahit Chong Senidri memulai karirnya di squad Man United U18. Kemudian, pemain kelahiran Willemstad, Kurasau, pada 4 Desember 1999 itu pun debut di tim senior Man United pada 2018. Kemudian, Tahit Chong dipinjamkan ke beberapa tim untuk mendapat pengalaman dan menit bermain. Pada musim panas 2022, pemain berpaspor Belanda ini pun dilepas permanen Man United ke Birmingham City. Kini, dia membela Luton Town sejak musim panas 2023. Akankah rumor ini benar terjadi? Jika bisa menaturalisasi kelima pemain itu, China tentunya berharap bisa tampil lebih moncer demi menjaga asa lolos keputaran final Piala Dunia 2026. Diketahui, hanya tim peringkat 1 dan 2 di klasemen akhir grup C yang nantinya lolos otomatis keputaran final Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim peringkat 3 dan 4 akan melanjutkan perjalanannya di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Terima kasih sudah nonton, update terus berita-berita terbaru di Buat Makan TV. Sampai jumpa!